Kitab Yeheskiel, Pasal 13 Peringatan tentang Nabi Palsu Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, bicaralah kepada Nabi-Nabi Israel demi aku. Mereka mengatakan sesuatu yang ingin dikatakannya. Jadi, bicaralah kepada mereka. Katakan kepada mereka hal ini. Dengarkan pesan dari Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Hal yang buruk akan terjadi kepadamu Nabi-Nabi yang bodoh. Kamu mengikuti pikiranmu sendiri. Kamu tidak mengatakan kepada orang yang sebenarnya kamu lihat dalam penglihatan. Israel, Nabi-Nabimu akan seperti anjing hutan berlari melalui bangunan yang sunyi dan rusak. Kamu tidak membuat tentara dekat tembok kota yang runtuh. Kamu tidak membangun tembok melindungi keluarga Israel. Jadi, apabila harinya datang bagi Tuhan menghukummu, kamu akan kalah berperang. Nabi-Nabi palsu berkata bahwa mereka melihat penglihatan. Mereka melakukan tenungannya dan berkata bahwa sesuatu akan terjadi. Tetapi mereka berdusta. Mereka berkata bahwa Tuhan mengutusnya. Tetapi Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka masih menganggap bahwa apa yang telah dikatakannya akan terjadi. Hai Nabi-Nabi palsu. Penglihatan yang kamu lihat tidak benar. Yang kamu lakukan adalah tenunganmu dan mengatakan sesuatu akan terjadi. Tetapi kamu berdusta. Kamu berkata bahwa Tuhan mengatakan hal itu. Tetapi aku tidak mengatakannya kepadamu. Jadi sekarang Tuhan Allah sungguh-sungguh berbicara. Katanya, kamu berdusta. Kamu melihat penglihatan yang tidak benar. Jadi, sekarang aku melawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan berkata, Aku akan menghukum Nabi-Nabi yang melihat penglihatan palsu dan berdusta. Aku memindahkan mereka dari umatku. Nama mereka tidak akan ada dalam daftar keluarga Israel. Mereka tidak lagi datang ke tanah Israel. Lalu kamu tahu, akulah Tuhan Allah. Terus-menerus Nabi-Nabi palsu itu berdusta kepada umatku. Mereka berkata akan ada damai. Dan tidak ada damai. Orang-orang perlu memperkuat tembok dan bersiap untuk perang. Tetapi mereka hanya memasang pelesteran tipis pada tembok yang rusak. Katakan kepada mereka bahwa aku mengirim hujan batu dan hujan deras. Angin akan bertiup dengan keras dan angin topan datang. Lalu tembok runtuh. Tembok akan runtuh. Lalu orang bertanya kepada Nabi-Nabi. Apa yang terjadi pada pelesteran yang kamu buat pada tembok itu? Tuhan Allah mengatakan. Aku marah dan mengirim badai melawanmu. Aku marah dan mengirim hujan deras. Aku marah dan membuat hujan batu jatuh dari langit dan membinasakanmu. Kamu memasang pelesteran pada tembok. Tetapi aku membinasakan seluruh tembok. Aku akan merubuhkannya ke tanah. Tembok akan jatuh atasmu. Dan kemudian kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan berhenti menunjukkan amarahku terhadap tembok dan mereka yang memelesternya. Lalu aku mengatakan. Tidak ada tembok dan tidak ada pekerja memasang pelesteran itu. Semua hal itu akan terjadi kepada Nabi-Nabi palsu Israel. Mereka berbicara kepada orang Yerusalem dan berkata bahwa akan ada damai. Tetapi tidak ada damai. Demikianlah firman Tuhan Allah. Anak manusia, lihatlah Nabi Yah di Israel. Mereka mengatakan sesuatu yang ingin dikatakannya. Jadi, bicaralah kepada mereka demi aku. Katakan kepada mereka. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Hal yang buruk akan terjadi kepadamu, perempuan. Kamu menjahit tali azimat untuk dipakai pada lengannya. Kamu membuat syal khusus untuk dipakai semua orang di kepala untuk menjaga hidupnya. Kamu menjerat orang hanya menjaga dirimu sendiri supaya hidup. Kamu membuat mereka menganggap bahwa aku tidak penting. Kamu membuat mereka berbalik dari aku hanya karena beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Kamu mengatakan dusta kepada umatku. Mereka suka mendengarkannya. Kamu membunuh mereka yang seharusnya hidup dan membiarkan orang hidup yang seharusnya mati. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan Allah kepadamu. Kamu membuat tali-tali azimat menjerat orang, tetapi aku akan membebaskannya. Aku memutuskan tali azimat itu dari lenganmu. Dan orang menjadi bebas dari kamu. Mereka menjadi seperti burung yang terbang dari jerat. Aku akan merobek syal itu dan menyelamatkan umatku dari kuasamu. Mereka akan melarikan diri dari perangkapmu. Dan kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Kamu nabi-nabi mengatakan dusta. Dustamu menyakiti orang baik. Aku tidak mau menyakiti mereka. Kamu menolong orang jahat dan memberi dorongan kepadanya. Kamu tidak mengatakan kepada mereka supaya bertobat. Kamu tidak berusaha menyelamatkan hidupnya. Jadi, kamu tidak lagi melihat penglihatan yang tidak berguna. Kamu tidak akan melakukan tenungan. Aku menyelamatkan umatku dari kuasamu. Dan kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Terima kasih telah menonton.